Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, wa allah Allah. Kembali kami dari Timur Jalurin Santara, masih bersama Bapak Ustaz Raja Wali. Petraknya baru dua bulan. Kita sedang membahas akhirat Ustaz, surga dan terutama surga dan neraka. Jadi sekali lagi, tadi surga yang level satu sudah dibahas. Kita sedang ke neraka dulu yang ngeri-ngeri lah. Yang sedang kita bahas adalah azab atau murka Allah terhadap penghuni neraka. Setan itu berasal dari sana, iblis berasal dari sana. Apakah setan merasakan siksaan? Apakah iblis merasakan siksaan? Jawabannya iya, tetap merasakan. Tetapi setan dan iblis memiliki kesiapan. Seperti petinju. Petinju. Walaupun sakit tetap saja. Tetap dia dapat nilai. Kita lanjutkan dulu bahasan terkait dengan persiapan setan dan iblis. di neraka. Penggapas terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan keberkan keselamatan buat kita semua. Saudaraku bahwa dulu iblis dan setan, manusia, itu kan di surga semua. Kemudian waktu ditandingkan itu yang kita bahas, pernah akan bahas itu ya, suruh sujud Adam, kepada Adam tidak mau, maka disitulah dikutuk. Ya iblis, setan, jin, nah itulah menjadi setan dan iblis menjadi penghuni neraka. Kemudian Allah memberi kebebasan, Anda kalau begitu mau apa di dunia ini? Nah maka diberilah perangkat-perangkatnya untuk mencari teman. Saudaraku bahwa di neraka ini iblis dan setan sudah memang, sudah tahu bahwa itu murkanya Allah yang bikin ngeri. Yang bikin ngeri itu murkanya Allah. Maka karena murkanya Allah ini, ini bikin ngeri dan asbabnya manusia dulu zaman Adam. Maka bagaimanapun dia dendamnya bukan kepada Allah karena takut, kepada Allah kan gak berani. Maka dendamnya kepada musuhnya yaitu manusia. Maka manusia diserep sebanyak mungkin untuk ke neraka. Maka ketika di neraka ini, ini saling menghujat. Iblis bilang, kenapa kamu ikut saya? Lu kaktanya enak dulu. Ya enaklah orang itu iming-iming supaya kamu mau kan gitu ya. Nah semua di iming-iming itu bahkan harta tahta wanita itu menjadi perangkat. Bahkan itu juga jadi dari reward. Bukan punishment itu sebenarnya surga itu isinya juga harta tahta wanita. Dan di neraka itu perangkapnya juga harta tahta wanita sama. Maka semua itu menyebabkan mereka dimurkahi oleh Allah. Karena jalurnya, jalur setan. Jalur setan. Terus gini Pak Ustaz. Ya. Iblis itu kan terbuat dari api. Setan juga terbuat dari api. Manusia strukturnya dari cahaya. Cahaya dari tanah, dasatnya. Yang dihukum kan dasatnya sebenarnya kan. Ruh dan dasatnya gitu ya. Biar ngerasain. Ketika api dimakan api, itu kan di neraka kan abadi. Jadi kerusakan tumbuh lagi, jadi lagi, jadi lagi. Nah kalau manusia yang dibangkitkan saat di alam barjah yang kemudian masuk ke dalam neraka itu, itu fisik yang mana? Itu sebenarnya fisik yang timid, yang spirit. Bukan fisik yang dohir. Bukan fisik yang ini. Bukan fisik yang dohir. Karena kalau fisik yang dohir, dia hancur. Dimakan oleh tanah. Maka sebenarnya gini-gini. Kalau sekarang ini, roh ini diselimuti jasad. Ya dibukul jasad dalam jasad. Tulang diselimuti daging. Nanti di alam kubur itu, daging menyelimuti. Tulang menyelimuti daging. Seperti halnya udang. Maka rohnya itu jadi abadi. Dasatnya itu di dalam. Sehingga itu yang merasakan peti, sakit, itu semua. Tapi kalau hanya roh saja, seperti orang mimpi. Mimpi dikejar buaya, dimakan harimau, ternyata obatnya melek sudah kelar. Tapi ini sudah dohir. Jadi jasad diselimuti dengan roh, itu jadi dohir. Dan itu diabadir. Maka layamutu walayahya. Tidak bermutu menghabiskan biaya. Layamutu tidak mati, walayahya tidak hidup. Jadi dibilang mati, tidak hidup, tidak. Karena abadinya di situ. Nah terus rekonstruksinya bagaimana? Ini kan struktur rukan dari cahaya. Bagaimana api bisa menghantam cahaya? Kalau api menghantam api masih bisa masuk akal. Iblis kan api, setan api. Dihantam api masih ada satu unsur lah. Kalau manusia ruh dari cahaya, dihantam api bagaimana? Ini yang mahal kan godoknya Allah. Karena Allah murka, walaupun sumbernya dari cahaya, itu dihantam sama api. Apinya itu melebihi dari cahaya kekuatannya. Jadi gini loh, kalau kita kepada anak kita marah, kurang ajar, tak buak begitu, ditampar, buar gitu. Karena saya godok terhadap anak, anak sakit gak kan? Sakit. Karena yang sakit bukan tamparannya. Yang sakit adalah murkanya. Itu yang murkanya Allah itu murkanya orang tua dalam anak itu. Sama dengan anak meludahkan orang tua. Buat gitu. Kira-kira orang tua diludahkan anak itu, kalau dari sisi fisiknya, ada gak hinanya kan? Gak ada. Karena air cuma bisa cepat di dua orang kita wujud masih kurang. Tapi karena penghinaannya terhadap orang tua itu yang bikin marah orang tua. Jadi godoknya Allah yang bisa. Marah itu, sehingga apa? Seluruh gejolak, seluruh alam neraka itu menjadi punishment untuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kemudian tingkat ketersiksaan setan dan iblis kan tidak sama. Tidak sama. Walaupun godoknya sama. Godoknya sama. Tapi godoknya iblis itu cuma satu dari Allah. Tapi godoknya manusia dua. Diseret sama setan juga murka sama. Sama setan sama iblis itu melanggar perintah Allah juga digotap oleh Allah. Jadi disitu diledek oleh iblis yang gak enak diledek aja. Emang enak dikepukin. Padahal dia juga dikepuk. Dia juga dikepuk. Tapi dia kan pertinju. Sudah siap. Orang awang dikepuk. Kan itu lebih parah lagi. Selama ini kan yang analogi bahwa terkait dengan kulit ketemukulit. Apakah setan dimakan atau di neraka itu sakit. Jadi kata kuncinya adalah untuk. Bodoknya. Murkanya. Karena kalau tidak murka, malikat pun di neraka. Betul, malikat di neraka. Dia juga anteng-anteng aja. Bahkan neraka ditanyain. Gusi Allah itu gini. Malikat sudah penuh belum neraka? Kata malikat. Masih ada gak lagi ya Allah? Maku bukin gitu. Gemes banget. Karena malikat juga di neraka. Malikat juga di neraka. Tapi karena dia perintah Allah bahwa kamu jaga. Maka gak sakit. Sama dengan sipir. Sipir masuk di penjara. Dia dapat gaji. Dia dapat menopil kalau perlu. Penjara gak ada yang bobol. Semua dipenjara dengan baik. Nah itu dapat penghargaan. Jadi kuncinya dihodobnya. Nah. Kemudian gini Mbak Ustadz. Kan ada informasi bahwasannya di neraka itu lebih banyak perempuan. Jadi selalu menginformasikan. Apakah itu? Ya sebenarnya perempuan banyak. Laki juga gak sedikit. Kan bahasanya begitu. Perempuan banyak yang gak sedikit. Laki gak sedikit. Selingkuh itu dua apa satu kan? Ya. Satu sama tiaang listri. Dilihatannya kan tetap berdua. Jadi kalau bahasanya di neraka banyak loh perempuan. Laki gak sedikit dari samimawon kan gitu loh. Kecuali gak sedikit sama tiaang listri. Ya iya kan tiaang listri gitu. Neraka paling... Bukan paling ringan bahasanya. Level satu lah. Level satu. Otak mendidik. Yang paling panas langsung. Bagaimana itu? Paling panas itu memang... Level empat lah mereka. Itu level empat aja itu semua hancur. Jadi makan hancur semua hancur dengan kecepatan tinggi. Dan tidak ada sedetik pun nikmat sama sekali. Itu detian. Jadi kalau ini memang... Apa ya istilahnya? Tidak ada sedetik pun bayangin kenikmatan. Bahkan orang-orang surga itu kan bisa kenrakan nanti kan? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi gak boleh lama-lama. Gak boleh lama-lama. Jadi gue boleh jalan nengokin gitu. Boleh. Terus itu sampai orang neraka itu sama orang surga bilang. Mas itu kamu kan ada pisang. Ya lempar kulitnya dong. Ya disini kan ada pembakaran enak gitu. Lapor. Ya Allah boleh gak itu lempar kulit pisang? Gak boleh. Jangankan pisangnya kulitnya juga gak boleh. Itu diharamkannya segitu. Jadi sangat tersiksa. Kalau dibayangin, susah dibayangin. Dilihat. Dilihat. Gak ada yang kesana. Nah berarti gini kawasan. Berarti ada perbedaan kecepatan. Dalam maksimal neraka. Semakin tinggi levelnya. Semakin tinggi kecepatannya. Semakin berat kecepatan. Kecepatan itu yang mengakibatkan dari kesengsaraan yang berlalu siasam. Nah kemudian begini. Neraka yang paling, yang level satu lah bukan ringan. Pasti gak ringan. Yang level satu. Apakah ada peluang orang-orang atau manusia yang diangkat dari situ? Jadi sebenarnya penghuni neraka itu ada tiga. Pertama, mampir. Yang kedua semi-permanen. Yang ketiga permanen. Jadi yang mampir ini orang belum taubat keburu mudar. Nyuci kan sehari dua hari. Seharinya seribu hari. Seribu tahun disini disana cuma sehari. Ya sehari dua hari. Disini seribu tahun. Disana cuma sehari. Ini nyuci. Yang kedua, dia punya amal, tapi amalnya, imannya itu hanya sedikit. Sehingga pembakarannya itu sampai habis dulu. Sampai habis dulu, baru itu ada reward. Tidak ada rewardnya. Punishmentnya habis. Nah, yang satu itu asabunar itu penduduk. Kalau penduduk itu kan permanen. KTP. Kita penduduk bumi nggak bisa keluar dari bumi loh. Padahal bumi itu cewek istrinya Pak Ami. Terus gini, gambaran panasnya. Ini untuk neraka level satu. Gambaran panasnya kalau di dunia ada nggak? Gambaran panasnya itu sebenarnya mungkin sejuta kali dari. Kalau gambaran di bumi ini sebenarnya sederhana itu matahari. Matahari itu sepanas neraka. Bukannya apa gitu ya? Kalau tungkunya karakatu setel, itu bisa melebur. Apa? Melebur baja. Itu dengan 10 ribu derajat. Bahkan titanium itu 60 ribu. Geser 5 meter nggak panas. Geser 10 meter nggak panas. Tapi matahari yang bermil-mil, juta mil kesininya panas. Kurang panas buka cabang itu. Jadi matahari itu sebenarnya adalah gambaran neraka. Panasnya. Panasnya neraka. Di dunia itu matahari. Bukti kan sekarang lilin di tengah hari, kita sumet di tengah hari matahari. Ada nggak akses lilin itu terhadap? Manfaatnya. Apa? Dalam cahayanya. Nol. Kurang. Penyerapan matahari itu nggak bisa. Penyerapan lilin itu, nyalanya, Tidak akan mampu menyerap, menandingi matahari. Itu kayak gitu. Gambaran panasnya. Gambaran panasnya. Gambaran energinya. Gambaran energinya. Bahkan per detik dia meledakan matahari itu. Itu gambaran raka kayak gitu. Yang paling ringan lah. Paling ringan. Paling ringan itu kayak gitu. Karena jalan-jalan jauh, maka jadi enak. Itu kalau dekat sana. Kalau yang capa nggak ngerti sih. Kalau kematahari harus malam biar nggak panas. Biar nggak panas. Anget-anget gitu. Iya. Iya, saudara-saudara. Jadi kita bahas neraka itu bukan untuk, walaupun bercakap apa-apa, beracanan maksudnya untuk meringankan saja. Iya, meringankan. Pada prinsipnya, supaya kita lebih memahami secara sederhana. Iya, ini kita sederhanakan bahasanya. Secara sederhana. Jadi panasnya seperti itu, ya kalau mau mencoba atau kasih silahkan dulu. Kalau mau mempunyai ilmu kebal, baru kebal muka. Kalau masih lumer ya jangan. Lumer ya jangan. Lumer ya jangan. Lumer ya beriman. Tetap kita tingkatkan. Terima kasih. Airukala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjalah.